kenapa saya bilang sangat bagus teman-teman ya jadi begini seandainya orang itu beli perusaha di toko kita ya perusaha internet ataupun perusaha biasa ya otomatis dia tidak mungkin melihat apapun tidak mungkin dia tidak melihat atau melihat-lihat toko kita ya otomatis mungkin dari segi barang pajangannya ataupun dari segi penataan tokonya ya jadi mungkin pada saat itu dia beli perusaha saja tidak ada niat untuk membeli barang-barang lainnya di toko kita ya tetapi setelah dia melihat-lihat barang di toko kita mungkin suatu saat nanti dia butuh sesuatu dia ingat oh iya di tokonya masak itu ada jualan ini kita kesan aja oh iya di toko masak itu ada jual handphone kita kesan aja mungkin di sebelah tokonya dibuat agak warung kecilan ya memberikan pelayanan makanan ya jadi kalau orang orang lapar orang memunggu fotokopi ataupun orang mengakses internet gratis bisa sambil menikmati makanan minuman di toko kita ya di badannya kalau kita tuh membuat suatu usaha itu seperti membuat menebar jaring ya menebar jaring yang lebar yang panjang yang besar untuk mendapatkan ikan yang banyak gitu juga yang terjadi pada usaha usaha fotokopi dan atk kita itu ya kalau kita halo teman 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 berusaha di apakah buka usaha di atk dan fotokopi itu bagaimana jika dalam usahanya itu di apa ditambahin dengan ataupun dicampur dengan usaha-usaha lain seperti usaha service laptop jual laptop jual pulsa jual pulsa jual pulsa internet dan sebagainya teman 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 ya jadi apakah nah teman 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 ya seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi bahwasannya apakah usaha atk dan fotokopi kita ini jika dicampur dengan usaha-usaha lain seperti jualan laptop service laptop jualan hp jualan pulsa jualan pulsa internet dan sebagainya itu bagaimana pengaruhnya terhadap usaha kita nanti teman teman ya nah jadi gini teman teman ya mungkin di beberapa video sebelumnya saya sudah menjelaskan ataupun menyinggung mengenai usaha-usaha lain yang mendukung daripada usaha fotokopi dan atk ini teman ya jadi kalau kita tuh berbisnis ataupun bergerak usaha teman teman ya kita tuh jangan terfokus ataupun terpaku dengan satu usaha aja teman teman ya hal ini dimasukkan untuk apa untuk mengantisipasi seandainya usaha yang satu ini lagi apa namanya menurun omzetnya kita bisa mendapatkan alternatif masukan dari usaha penunjang lainnya teman teman ya seperti yang terjadi saat ini mungkin kita mengalami imbas ataupun efek daripada yang terjadi yang sekarang ini yaitu adanya virus corona ya yang mengibatkan sekolah pada libur kantor-kantor juga pada libur perkantoran libur aktivitas sinis pokoknya pada libur ya dan itu mengakibatkan usaha atk dan fotokopi kita tuh menjadi menurun omzetnya teman teman ya tetapi kalau kita bisa mendapatkan masukan ataupun pemasukan dari usaha-usaha lain dari usaha selain daripada fotokopi dan atk maka efek daripada menurunnya omzet dari usaha atk dan fotokopi kita tuh tidak akan begitu berdampak buruk teman teman ya karena kita masih bisa mendapatkan penghasilan dari usaha penunjang lainnya jadi seperti yang ditanyakan daripada separate saya tadi itu merupakan menurut saya sangat bagus ya kalau kita membuka usaha atk dan fotokopi itu dicampur dengan usaha-usaha penunjang lainnya ya seperti usaha jual beli laptop ataupun service laptop jual perusaha, jual perusaha internet ataupun jualan hp ya kenapa saya bilang sangat bagus teman teman ya jadi begini seandainya orang tuh beli perusaha di toko kita ya perusaha internet ataupun perusaha biasa ya otomatis dia tidak mungkin melihat atau melihat-lihat toko kita ya otomatis mungkin dari segi barang pacangannya ataupun dari segi penataan toko-nya ya jadi mungkin pada saat itu dia beli perusaha aja tidak ada niat untuk membeli barang-barang lainnya di toko kita ya tetapi setelah dia melihat-lihat barang di toko kita mungkin suatu saat nanti dia butuh sesuatu dia ingat oh iya di toko masakil itu ada jualan ini kita kesan aja oh iya di toko masakil ada jualan handphone kita kesan aja oh di toko masakil ada jualan laptop kita kesan aja oh di toko masakil ada service hp ada service laptop kayaknya bisa kesan aja kita kesan aja nah jadi dengan adanya banyak macam usaha teman teman ya orang akan lebih apa namanya ya memandang toko kita itu bisa melayani berbagai macam kebutuhan daripada konsumen selain daripada usaha ATK atau pembuatan kopi kita bisa melayani berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen nah yang terpenting adalah teman teman bisa membuat suatu konsep di tokonya ya mungkin dari segi penataan tokonya mungkin kalau barang ATK kita kelompokkan di sebelah sini barang handphone ataupun laptop ataupun barang lainnya bisa kita kelompokkan ke etalase yang lainnya jadi biar konsumen itu mudah mencari barang-barang yang dibutuhkan dan kita juga sebagai pemjual tidak susah untuk mengarahkan kepada konsumen untuk mencari barang yang dibutuhkan di bagian sini atau bagian situ atau bagian mana ditempatkan posisinya teman 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 pernah melihat di suatu minimarket ataupun di suatu mall ya disitu pasti dalam penataan barangnya juga di kelompokkan teman 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 mungkin bagian minuman di sebelah sana bagian susu di sebelah sana ataupun bagian kebutuhan kelontongan di sebelah mana gitu ya teman teman ya jadi kita tuh sebisa mungkin bisa mengelompokkan dengan konsep konsep yang menarik untuk diminati oleh pembeli ya nah apalagi kalau teman teman itu memberikan jaringan pelayanan Wifi gratis teman teman ya jadi kalau teman teman di tokonya itu memberikan kemudahan kepada konsumen dengan memberi pelayanan akses internet Wifi gratis itu juga sangat bagus teman teman ya karena bagaimanapun juga sekarang ini dunia perkantoran ya baik dunia pendidikan maupun dunia perkantoran lainnya itu banyak melakukan laporan-laporan melalui online teman ya aktivitas melalui online ya jadi sangat dibutuhkan jaringan internet untuk mengakses program-program ataupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh konsumennya dengan kita memberikan pelayanan internet gratis otomatis itu juga akan menambah minat daripada konsumen untuk datang ke toko kita ya dengan kita mengorbankan ya mengorbankan membayar Wifi paling sebulan 250 ataupun 300 ya tapi kita bisa mendapatkan keuntungan daripada usaha kita itu lebih dari itu teman teman ya kita bisa mencukupinya dari hasil pelayanan pelayanan yang ada di toko kita pada konsumen tersebut teman teman ya nah salah satu hal juga yang bagus teman teman jika teman teman juga bisa memberikan usaha sampingan seperti warung makanan ya jadi mungkin di sebelah tokonya dibuat agak warung kecilan ya memberikan pelayanan makanan ya jadi kalau orang lapar orang memilih fotokopi ataupun orang mengakses internet gratis bisa sambil menikmati makanan minuman di toko kita ya di sebelahnya tapi jangan dicampur dengan usaha TK ataupun ruangan ya ruangan untuk usaha TK atau metokopi ya karena kalau untuk makanan itu kan identik dengan agak apa ya namanya ada sampah-sampah banyak sampah ya sedangkan untuk usaha protokopi ini mesinnya itu sangat riskan untuk sampah-sampah ya karena akan mengakibatkan mendatangkan tikus mendatangkan semut ya nanti bisa masuk ke dalam mesin dan menimbulkan kerusakannya jadi kita membuat ruang tersendiri ya untuk melayani aktivitas jual makanan dan minuman ya teman teman itu sangat bagus teman teman ya jika kita memberikan pelayanan tersebut ya jadi kita tuh menebar jaring teman teman ibadatnya kita tuh menebar jaring untuk mendapatkan mak ikan yang banyak ya ibadatnya kalau kita tuh membuat suatu usaha itu seperti membuat menebar jaring ya menebar jaring yang lebar yang panjang yang besar untuk mendapatkan ikan yang banyak begitu juga yang terjadi pada usaha fotokopi dan ATK kita ya kalau kita bisa menjaring banyak pelayanan di toko kita maka kita pun akan mendapatkan hasil yang banyak juga teman teman ya oke jadi seperti itu kuncinya ataupun intinya jadi gitu ya teman teman ya dengan kita membuat banyak pelayanan di toko kita maka akan membuat besar kemungkinan pendapatan kita juga menjadi meningkat dengan adanya pelayanan-pelayanan yang banyak di toko kita jadi orang mau berusaha jadi jadi buat staff member saya tadi menanyakan masalah usaha arti kadempat kopi dicambur dengan usaha-usaha lainnya itu gak apa-apa itu sangat bagus ya terus lanjutkan tetapi harus diimbangi dengan konsep-konsep penataan maupun manajemen toko yang bagus ya supaya tidak ambur-adul supaya nanti tokonya terlihat bagus image-nya di depan konsumennya di mata konsumennya oke mungkin itu aja untuk share pada video kali ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan share oke salam nira usaha selamat menikmati